Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala manittaba al hudah Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji kita Dengan tetap istiqomah Kita doakan Saudara-saudara kita yang Terhalang hujan Yang dapat kesusahan Karena cuaca yang Tidak terlalu bersahabat Semoga segera dimudahkan Oleh Allah Jadi ini memang Hawanya hawa hujan Saya tidak tahu berapa hari hujan Tidak berhenti Sebenarnya kalau Hawanya kayak gini, dingin kayak gini Kalau sekedar kopi sama teh Tidak seru lagi Lebih seru lagi Ngambil selimut Neng kamar Nyari anget-anget Cuma ya tetap Bismillah ya Kita yang Yang tidak ada kesulitan Tidak ada halangan Ya kita tetap Jalankan istiqomah Menjalankan ngaji Dan Apapun yang terjadi Kalau bagi seorang muslim Itu rumusnya Cuma satu Ilaihi roji'un Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Semuanya dari Allah Dan akan kembali ke Allah Maka Ada kejadian apapun Ada peristiwa apapun Usahakan Jadi wasilah Jadi sarana Untuk Selangkah Lebih dekat Pada Allah Dapat banjir Banjir dari sarana Banjir itulah Kita merasa Lebih dekat lagi Sama Allah Yang kita yang ternyata Tidak diuji Dengan banjir Semoga Kasih sayang Allah Dengan tidak menguji kita Juga bisa kita bikin Lebih dekat Sama Allah Karena Ada kalanya Musibah Musibah itu Ditafsirkan Sebagai Hukuman dari Allah Terus Kita nuding orang lain Gara-gara kamu Kita dihukum Gara-gara kelompok itu Kita dihukum Gara-gara banyak Yang murtad Yang kafir Sekarang Allah murka Jadi Membuat kita nuding orang lain Merasa kita yang benar Itu Salah satu Cara Merespon bencana Yang justru Membuat kita jauh dari Allah Bahwa mungkin Di antara Filosofinya Bencana itu Hukuman dari Allah Tapi Tidak berarti Terus kita nuding-nuding Orang yang kita anggap Salah Yang kita anggap Sumber kemurkaannya Allah Biarlah itu Urusan dan rahasianya Allah Cukup Dari situ Kita Semoga Jadi lebih dekat Sama Allah Jadi rumusnya itu Sebenarnya Dan Kalau ngomong-ngomong Hukuman Zaman dulu Ada filosof Pernah kita bahas Namanya Voltaire Voltaire ini Satu ketika Membahas Ada gempa Besar Di Portugal Lisbon Lisabon Jadi Saat terjadi Voltaire ini Filosof Perancis Katanya Voltaire Kalau bencana itu Hukuman dari Tuhan Harusnya yang diuji Dengan gempa Luar biasa itu Bukan Portugal Tapi Perancis Orang Perancis itu Kurang ajar KB katanya Voltaire Yang maksiat Banyak Yang anti Tuhan Filosof Ateis Banyak Harusnya yang Yang dihukum itu Jangan Portugal Tapi Paris Katanya Voltaire Jadi kalau kita pakai Logika hukuman Mungkin Harusnya yang Bukan Gunung Kidul Bukan Bantul Misalnya Tapi daerah yang lain Kalau logikanya pakai itu Oke Tapi apapun Tafsir kita Atas bencana Semoga tidak jadi Wasilah Kita nambah dosa Jadi Jadi sarana kita Kita nambah Pahala Oke Bismillah Malam ini kita Kembali ke track Tema kita Setelah minggu lalu Kita agak Nyeleweng sedikit Cuma tetap Kembalinya Hanya 50% Kuntawi joyonya Kita ambil Cuma sejarahnya Lepas Saya sudah Ancang-ancang Mau Nulis tentang Sejarah Tapi ternyata Sampai Dari tadi pagi Sampai tadi sore Ada saja Kesibukan Akhirnya saya Sudahlah tak Bawa Kuntawi joyonya Yang selainnya Pas saya punya Ketemunya Ilmu Sosial Profetik Sebenarnya Kuntawi joyonya Kan nulis Kalau yang tentang Sejarah Beliau nulis Tiga Trilogi Yang pertama Pengantar Ilmu Sejarah Metodologi Sejarah Dan Penjelasan Sejarah Ya nanti Yang mahasiswa Sejarah Yang menjelaskan Itu Terpaksa Malam ini Saya ambil Ilmu Sosial Profetiknya Mungkin Populer Sudah banyak orang Ngomong ini Tapi tidak Apa-apalah Di ngaji Filsafat Belum pernah Kita angkat Ilmu Sosial Profetik Versi Ngaji Filsafat Dan Saya tidak perlu Cerita panjang Lebar Tentang Beliau Pak Kuntawi joyo Harusnya Mahasiswa Indonesia Pernah Baca Pak Kunta Punya Bukunya Pak Kunta Usahakan Kita Sebagai Intelektualnya Indonesia Itu Punya Wawasan Tersendiri Tentang Tokoh Tokoh Kita Kuntawi joyo Gustur Nurkholis Majid Dan kawan-kawan Jangan sampai Blank sama sekali Ya karena Antara lain Wong itu Saudara kita Sendiri Ada disini Orang-orang Besar kita Besok Kalau kalian Jadi orang Jadi dosen Jadi akademisi Usahakan Lebih Prefer Lebih Suka Mengutip Karyanya Anak Bangsa Saya Tidak Tau Banyak Intelektual Hari Ini Merasa Lebih Keren Kalau Referensinya Asing Kalau Referensi Ini Bahasa Inggris Kamu Merasa Luar Biasa Itu Dari Luar Tokoh Tokoh Luar Padahal Indonesia Mungkin Banyak Tokoh Yang Ngomong Itu Bahkan Mungkin Lebih Complicated Tapi Kita Lebih Suka Yang Luar Mungkin Dosenya Menilai Kalau Ada Referensi Inggrisnya Luar Biasa Jadi Itu Di Antara Kelemahan Kita Besok Bahkan Sama Temanmu Sendiri Kalau Temanmu Punya Tulisan Bagus Refer Rujuk Bila Perlu Sebut Namanya Sebut Di Footnote Karena Siapa Siapa Lagi Yang Membesarkan Kita Kalau Bukan Antar Kita Sendiri Membayangkan Intelek Luar Mutip Kita Sang Soyo Tidak Mungkin Mereka Ngerti Bahasa Indonesia Yang Mungkin Kita Maka Besok Pesan Saya Kalau Jadi Akademisi Kalau Memang Ada Referensi Indonesianya Ambil Saja Yang Dari Tokoh Indonesia Jadi Kita Saling Membantu Saling Membesarkan Saudara Kita Sendiri Jadilah Seperti Pak Kunto Pak Kunto Itu Tokoh Besar Dia Sastrawan Ya Budayawan Bagi Saya Ya Filosof Ya Intelektual Ya Ahli Sejarah Macem-macem Kuncinya Cuma Satu Ketekunan Pak Kunto Itu Kalau Nulis Di Komputer Bisa Mentok Sebelum Windows Word Star Word Star 6 Zaman Dulu Komputer Yang Ngetiknya Pakai Rumus T.T.L.S T.R.M Kalian Gak Ngalami Itu Mungkin Ketemunya Windows Sebelum Windows Dan Itu Pun Beliau Ngetik Gak Bisa Cepet Pakai Sebelas Jari Jadi Pakai Tangan Dua Itu Cedik 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 Gagasan Gagasannya Luar Biasa Bahkan Di akhir-akhir Beliau Masih Sehat Saat Beliau Sakit Itu Hanya Satu Jari Untuk Ngetiknya Tapi Itu Pun Melahirkan Berbagai Karya Berbagai Buku Mulai Novel Tulisan Ilmiah Pokoknya Banyak Maka Bagi Saya Salah Satu Contoh Yang Bisa Kita Tiru Dari Sisi Ketekunan Itu Pak Kunto Ide-idenya Monumental Jadi Yoh Tidak Antibarat Tapi Juga Tidak Dogmatis Cara Berfikirnya Cair Itu Jirinya Pak Kunto Oke Bismillah Kita Mulai Biar Tidak Terlalu Panjang Karena Kita Mulainya Tidak Telat Tadi Saya Awali Dari Sini Menuju Ilmu Sosial Profetik Jadi Ternyata Kalau Ini Saya Ambil Dari Pidato Guru Besarnya Ada Pergeseran Kesadaran Umat Islam Indonesia Di 19 20 Kebelakang Dan Kedepan Yang Pertama Kesadaran Kita Dulu Awal Itu Kesadaran Mitos Kesadaran Mitis Jadi Kesadaran Mitis Itu Hidup Kita Dasarnya Mitos Mitos Itu Gagasan Gagasan Di Tengah Masyarakat Itu kan Definisinya Yang Berhubungan Dengan Supranatural Dan Dipercaya Begitu Saja Tidak Diuji Secara Rasional Jadi Pengalaman Kita Sehari-hari Itu Berkait Erat Dengan Dunia Supranatural Dunia Serba Keramat Ini Kesadaran Awal Namanya Kesadaran Mitos Filsafat Itu Lahir Karena Mendobrak Kesadaran Mitos Ini Jadi Sebelum Lahir Filsafat Itu kan Yunani Isinya Seleba Mitos Sebelum Sokrates Mendobrak Mitos Mitos Sebelum Lahir Filsafat Itu kan Orang Yunani Isinya Mitos Mitos Yang Sekarang Malah Dihidupkan Lagi Lewat Film Film Orang Barat Ada Zeus Ada Thor Ada Apa Lagi Athena Ada Itu kan Mitos Mitos Yunani Hurufat Dan TBC Yunani Itu Mitos Mitos Jadi Filsafat Itu Lahir Memberantas Bitah Dan Hurufat Yunani Ya Memang Bahasa Bahasa Lain Kan Itu Jadi Pembaharuannya Yunani Itu Meruntuhkan Mitos Mitos Dan Memang Kesadaran Masyarakat Awal Sebelum Dia Berkembang Itu Biasanya Memang Mitos Kalau Di Pak Kunto Mitos Itu Di kategori Ada Mitos Lama Mitos Baru Mitos Kontemporal Baru Itu Era Awal Modern Kalau Di Indonesia Mitos Selama Kan Kita Akrab Ditulisannya Ada Beberapa Contoh Misalnya Raja Itu Titisannya Dewa Kita Dapat Jabatan Apapun Itu Berarti Ada Pulung Yang Jatuh Jadi Bukan Urusan Bahwa Dia Sudah Berjuang Tapi Pulung Jatuh Ke Siapa Itu Mitos Mitos Selama Kemudian Ada Lagi Pamali Pamali Jangan Makan Depan Pintu Kalau Makan Harus Dihabiskan Biar Ayamnya Tidak Mati Kalau Banyak Kayak Gitu Kalau Sedang Punya Hajat Tidak Boleh Ngerendam Pakaian Nanti Hujan Tidak Berhenti Berhenti Kalau Hujan Kan Hajatnya Tidak Sukses Makanya Ini Hujan Berhari Hari Tidak Berhenti Berhenti Jangan Jangan Ada Yang Ngerendam Pakaian Tidak Jadi Itu Kesadaran Awal Mitos Kalau Dijawab Banyak Di Utara Ada Mbak Petruk Di Selatan Ada Nyirorok Dan Kita Dekat Dengan Itu Ketika Hujan Terus Nanti Tafsirannya Macem-macem Serba Mitos Tidak Usah Dikasih Contoh Tapi Banyak Yang Menafsirkan Oh Ini Mesti Ada Yang Marah Ini Danyang Oh Ini Mesti Selalu Begitu Itu Kesadaran Mitos Lama Ada Lagi Mitos Yang Lebih Baru Mitos Lebih Baru Biasanya Hubungannya Sama Politik Kayak Indonesia Awal Zaman Belanda Jepang Itu Kan Gitu Misalnya Ada Mitos Besok Jepang Akan Kalah Belanda Akan Kalah Oleh Jagokate Pakai Senjata Tebu Wulung Itu Maksudnya Jepang Itu Mitos Lama Atau Jepang Memerentah Seumur Jagong Mitos Baru Besok 500 Tahun Setelah Jatuh Nyamu Jopait Sabdo Palon Dan Noyo Genggong Akan Datang Mengembalikan Kejayaan Nyamu Jopait Ini Mitos Baru Biasanya Berhubungan Dengan Politik Maka Mereka Yang Ingin Nyari Kuasa Memanfaatkan Mitos Ini Misalnya Saya Dulu Keturunan Mojopait Karena Memang Sebentar Lagi Mojopait Akan Bangkit Kalau Dihitung Sejak Jaman Runtuhnya Sampai Hari Ini Sekitar Hampir 500an Tahun Saya Nanti Tidak Tahu Siapa Sabdo Palon Siapa Noyogenggongnya Yang Itu Sering Ditafsirkan Titisannya Semar Jaman Itu Oke Yaudah Termasuk Kalau Mitos Baru Kalau Di Indonesia Dulu Pancasila Sakti Zaman Saya Kecil Itu Anggap Sakti Tenanan Pancasila Ada Burung Yang Asil Ini Sakti Padahal Itu Cuma Ilustrasi Tapi Kita Anggap Sakti Beneran Dia Punya Daya Itu Mitos Baru Kalau Mitos Kontemporer Biasanya Hubungannya Sama Product Orang Jualan Itu Contoh Dari Pak Punto Bukan Dari Saya Keperkasaan Pria Ramuan Madura Ada Apa Dengan Ramuan Madura Cari Sendiri Maunya Tak Sisipi Gambar Cuma Tidak Seru Masalah Masjid Kelangsingan Tubuh Itu Mitos Mitos Perempuan Itu Berlomba Untuk Jadi Langsing Hari Ini Itu Pasti Hasil Ditanya Kenapa Harus Langsing Kalau Kalau Tidak Langsing Jelek Tidak Bisa Jawab Trendnya Memang Begitu Itu Mitos Namanya Padahal Zaman Dulu Itu Coba Lihat Patung Patung Orang Cantik Zaman Dulu Kan Dedes Dan Lain Tidak Ada Yang Langsing Mesti Perutnya Agak Buncit Sedikit Orang Asia Zaman Dulu India Zaman Dulu Itu Tidak Suka Kalau Ada Perempuan Langsing Sukanya Lebih Gemuk Sedikit Tidak Terlalu Kegemuan Itu Simbol Bahwa Dia Subur Kalau Langsing Mungkin Dianggap Malah Kerempeng Tidak Seru Jadi Nyariknya Yang Agak Coba Lihat Patung Patung Candedes Patung Patung Itu Logika Zaman Itu Ditanya Kenapa Susah Jawab Sekarang Juga Nyarik Langsing Ditanya Kenapa Harus Langsing Susah Jawab Semua Berlomba Lomba Kulitnya Harus Putih Sekarang Pemutih Ada Penghitam Tidak Ada Kamu Dipaksa Harus Jadi Putih Kalau Kulitnya Hitam Terus Merasa Mindernya Luar Biasa Padahal Kalau Kamu Ke Afrika Kulitnya Hitam Semua Kalau Pakai Logi Kamu Harusnya Mereka Semua Minder Saya Tidak Tau Di Afrika Ada Orang Jualan Pemutih Luar Biasa Pakai Apa Bisa Putih Sudah Dari Luar Dalam Sudah Hitam Putih Paling Giginya Kayak Gini Mitos Mitos Jenisnya Termasuk Hari Ini Sepak Bola Ditulisannya Pak Kuntau Sepak Bola Cuma Hari Ini Tak Ganti Super Soccer Nonton TV Super Soccer Jualan Rokok Ya kan Jadi Itu mitos Mitos Contemporer Ya semua Yang kamu pakai Model baju muda Dan lain-lain Itu mitos Maka Ngaji ini Biar Tidak jadi mitos Kalian harus Punya Argumen Punya Punya Alasan Tidak Itu fase Fase Kesadaran Awal Kalau Manusia Dia Anak Kecil Yang Akalnya Belum Berkembang Itu Fase Mitos Biasanya Terus Naik Kelas Sedikit Fase Ideologi Kesadaran Ideologis Kalau Ini Sudah Mulai Berfikir Sudah Mulai Muncul Kalau Bahasanya Pak Gunto Creative Personality Dan Creative Minority Yang Jadi Inisiator Kalau Di Era Mitos Orang Hanya Ikut Begitu Saja Kalau Bahasa Populernya Taklit Begitu Saja Di Era Ideologi Tidak Akalnya Sudah Jalan Mungkin Sama-sama Ikut Tapi Sekarang Punya Argumen Kenapa Harus Ikut Dasarnya Apa Alasannya Apa Biasanya Sudah Mulai Mengelompok Kayak Islam Indonesia Itu Contohnya Sudah Mulai Kemarin Dulu Cokro Aminoto Sarekat Islam Budi Utomo Masumi Itu kan Organisasi Sekarang Main Itu Fase Ideologi Tidak Lagi Person Per Person Tidak Lagi Hanya Manud Rajanya Itu Fase Ideologi Jadi Titik Tekannya Pada Rasionalitas Pada Reasoning Argumentasinya Itu Kesadaran Ideologis Jadi Pergeseran Kesadaran Kedua Pembedanya Ini Jadi Bedanya Mitos Dan Ideologi Kalau Mitos Itu Tidak Peduli Fakta Jadi Faktanya Apa Tidak Peduli Misalnya Faktanya Banjir Itu Karena Tata Pengairan Sungainya Jelek Itu Fakta Tapi Kalau Divas Mitos Tidak Peduli Faktanya Ini Banjir Ini Karena Nyai Lorok Kedul Mau Mantu Misalnya Itu Kan ada Pandangan Pandangan Kayak Gitu Jadi Di Fase Mitos Orang Tidak Peduli Faktanya Apa Yang Dia Percaya Hanya Otoritas Dan Mitos Beda Sama Ideologi Kalau Di Ideologi Percaya Fakta Tapi Ditafsirkan Secara Subjektif Itu Fase Ideologi Dipahami Secara Subjektif Sesuai Kepentingannya Kemudian Kalau Norma Norma Itu Aturan Kalau Mitos Itu Dasarnya Konsensus Sosial Disepakat Disepakati Disepakati Bahwa Di Merapi Itu Ada Penunggunya Namanya Mbak Petro Itu Konsensus Sosial Masyarakat Sana Yang Masih Berada Di Kesadaran Mitos Kalau Ideologi Bukan Lagi Konsensus Sosial Tapi Kepentingan Kelompoknya Indonesia Dalam Tafsiran Versi SI Mungkin Beda Dalam Indonesia Versi Budiutomo Misalnya Atau Indonesia SI Yang Versi Putih Sama SI Yang Versi Merah Cara Memahaminya Juga Berbeda Aturan Norma Norma Yang Diikuti Juga Berbeda Itu Norma Aturan Kemudian Aspek Sifatnya Mitos Jelas Irrasional Mitos Itu Tidak Masuk Akal Ya Mungkin Bagus Untuk Film Fiksi Ya Kan Nyairo Rokidil Itu Bagus Kalau Dibikin Animasi Dibikin Fiksi Sama Kayak Dewa Dewanya Yunani Itu Kalau Dipakai Film Fiksi Kan Luar Biasa Ada Orang Bisa Punya Palu Yang Palunya Tidak Bisa Diangkat Siapa Saja Bisa Itu Kan Ya Tidak Ada Faktanya Tapi Enak Buat Fiksi Karena Memang Sifatnya Irrasional Beda Sama Ideologi Kalau Ideologi Rasional Masuk Akal Dan Cakupannya Juga Kalau Mitos Itu Lokal Kalau Ideologi Nasional Mungkin Maksudnya Pak Kunto Bukan Nasional Indonesia Cuma Interlokal Lokal Dan Interlokal Jadi Lebih Luas Kemudian Tujuannya Mitos Biasanya Tujuan Tujuan Utopis Angan Angan Sosial Yang Sifatnya Mitis Kalau Ideologi Tujuan Tujuannya Adalah Rekonstruksi Sosial Biasanya Ideologi Itu Masyarakatnya Punya Ideal Ideal Terus Ingin Mengubah Masyarakat Sesuai Ideal Mereka Itu Bedanya Mitos Sama Ideologi Yang Benar Yang Mana Pak Ini Tidak Ngomong Benar Salah Yang Diomongkan Kesadaran Yang Satu Kesadaran Ikut Begitu Saja Yang Satu Kesadaran Ya Ikut Tapi Mau Mikir Punya Dasar Dari Ikutnya Itu Jangan Dikira Meskipun Mitos Itu Banyak Dikritik Jangan Dikira Mitos Itu Pasti Masyarakat Yang Tidak Berkembang Yang Primitif Yang Tidak Maju Peradaban Peradaban Sebelum Peradaban Filsafat Yunani Itu Juga Banyak Yang Maju Ada Mesopotamia Ada Mesir Ada Cina Kuno Itu kan Maju Cuma Kemajuannya Atas Dasar Atas Basis Mitos Zaman Itu Sudah Ada Ilmu Sudah Ada Pengetahuan Cuma Ilmu Dan Pengetahuan Dipakai Untuk Mengakdi Pada Mitos Mitos Orang Cina Misalnya Dia Bikin Kuil Yang Luar Biasa Tinggi Besar Itu kan Basisnya Mitos Dia punya Mitos Apa Tentang Dunia Langit Terus Dibikinlah Level Level Dunia Langit Itu Kayak Tingginya Kuil Itu Basisnya Mitos Apalagi Kayak Sun Gokong Monyet Itu kan Mitos Tapi Atas Basis Itu Lahir Banyak Imajinasi Fiksi Fiksi Yang Menyumbang Sesuatu Untuk Peradaban Mitos Mbah Petro Mitos Nyaira Rokidul Itu kan Memang Sifatnya Irasional Tapi Coba Dilihat Dia Jadi Kekuatan Budaya Kekuatan Sosial Bahkan Kekuatan Politik Zaman Mataram Kuno Raja-rajanya Diasosiasikan Dipahami Sebagai Semuanya Adalah Suaminya Nyai Rokidul Kecuali Yang Sepuluh Katanya Begitu Itu kan Kelihatannya Irasional Tapi Ini kan Dia Jadi Kekuatan Politik Saya Tidak Tau Benarnya Kayak Gimana Pak Tidak Tau Karena Yang Diomongkan Disini Bukan Mana Yang Benar Jangan Zeus Itu Memang Ada Jangan Thor Itu Memang Ada Kita Tidak Tau Tapi Yang Jelas Kesadaran Tentang Zeus Dan Thor Tidak Bisa Dijawab Secara Rasional Oke Itu Masih Level Dua Ada Kesadaran Level Tinggi Yaitu Kesadaran Ilmu